Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika memprediksi kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan sedang hingga lebat beberapa hari ke depan. Masyarakat yang tinggal di bantaran Kalipun diimbau untuk mengantisipasi terjadinya bencana banjir hingga tanah longsor mengingat kondisi cuaca pada awal Desember yang mulai memasuki musim penghujan. Hal tersebut dikatakan Koordinator Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG Miming Saepudin pada Kamis Petang. Adapun konsentrasi hujan dengan intensitas lebat secara umum akan terjadi di wilayah selatan meliputi wilayah Depok, Bogor, Tangerang, Jakarta bagian selatan dan Timur, serta Bekasi bagian selatan. Dalam beberapa hari terakhir dan untuk beberapa hari ke depan dipredisikan masih dapat terjadi potensi hujan intensitas yang cukup bervariasi dari ringan hingga sedang kemudian perlu diwadai juga potensi hujan intensitas lebat. Sementara itu konsentrasi curah hujan intensitas hingga lebat ini secara umum ada di wilayah selatan yang meniputi wilayah Depok, wilayah Bogor, kemudian sebagian wilayah Jakarta, DKI Jakarta, tetap bagian selatan dan timur, kemudian wilayah Tangerang dan wilayah Bekasi bagian selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!